Al-Fatihah 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 Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Baik itu perbuatan terpuji maupun tercelah Namun nanti pada hari penghakiman Tangan kita akan menjadi saksi Akan apa yang kita lakukan di dunia Allah Ta'ala bersabda Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu Menurut hakikat yang sebenarnya Quran Surah An-Nur Ayat 24 hingga 25 Tangan serta bagian tubuh lainnya akan menjadi saksi Mempergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang sesuai dengan tentunan Islam Adalah langkah yang paling tepat Semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberikan tambahan ilmu Manfaat serta menjadikan kita semua Menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala berkah dan karunia Yang telah Allah berikan Amin Ya Rabbul Alam Ini Masya Allah nih kalau kita membuka mata Menyadari melihat setiap hal dengan detail Allah itu selalu punya maksudnya dalam menciptakan segala sesuatu Tadi yang kalau tangan saya agak tertanai yang tentang jadwal sholat Jadi ini tentang rentang waktu sholat Kata ini ibarat isa Isa ketemu subuhnya agak jauh Dari subuh ke zuhur lumayan ini asar, maghrib, Masya Allah Jadi banyak sekali rahasia-rahasianya Betul dan tidak hanya itu Jika kita bersikir ya Pada saat kita bersikir tidak harus menggunakan tasbe Bisa menggunakan tangan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Setiap ruas jari kita kita bisa gunakan untuk bersikir ya Insya Allah Benar banget Dan kalau satu lagi Satu yang saya tadi juga baru menyadari Ini agak kasar di ujungnya Gak kebayang kalau emang ujung jari kita ini sangat licin Gak bisa kita ngambil jarum Ya makanya ada sidik jarinya kan disitu kan Nah setelah ini kita akan menghadirkan informasi menarik Buat Anda penggemar sepak bola Oh apa hubungannya dengan berita islami? Ternyata ada pemain-pemain sepak bola Yang dari luar negeri mereka itu bisa dikatakan Hafiz Quran Wow pemain sepak bola dan soleh Perempuan nih pasti penasaran yang mana Jangan kemana-mana tetap di berita islami masa kini Oh aku 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!